Ultraman Ribut Diamond ketakutan saat bertemu kakaknya Yero Apa yang terjadi cuy? Pada suatu hari, Ultraman Ribut sedang jalan-jalan santai di pinggiran kota Ultraman Ribut Diamond sangat senang Karena kotanya akhir-akhir ini damai Iya cuy, damai sekali ya Saat jalan-jalan, dia bertemu Ultraman Tiris Sekuat Mereka lagi ngapain ya? Samperin ah Iya, samperin aja Temui Ultraman Tiris Sekuat Waduh, pagi-pagi kayak gini gak pada sekolah Gak pada sekolah online, malah pada ngerumpi ya cuy Tuh, Fuma, Taiga, Sawatita Ini memang mereka bertiga selalu kayak gini cuy Baiklah, ayo kita temunya Ih, ada Ultra Seven Ada Pak Guru Seven cuy Lagi nyari muridnya itu Aku harus sembunyi dulu Ada Pak Guru Ultra Seven lagi nyari murid pas itu cuy Aku gak, ini ya, gak absen daring ya Gak ikut zoom ya cuy Oke, hop Hei, kalian sedang apa Ultraman Tiris Sekuat? Ini, kita lagi membicarakan Ultraman emas nih Ultraman Ribut Diamond Ultraman emas? Ultraman apa itu? Loh, kamu gak tau toh Kan kakak kamu sudah melawan dia Diamond Kata Fuma cuy Kakak Gak deh kayaknya Kakakku sekarang sedang bertugas Kata Ultraman Ribut Diamond cuy Kebijaksanaan juga mendengarnya Ultraman emas itu sangat kuat Omong kosong Akulah yang terkuat Kamu ngawur Kakak kamu aja kalah Bahkan Ultraman Zero pun juga kalah Kata Taiga Tidak mungkin Kakakku mana mungkin kalah Kata Ultraman Ribut Diamond ya cuy Gak percaya dia Kalau Ultraman Ribut kalah Pergi ke markas Ultraman Hikari Wah, sekarang Boboiboy Blast sama Saitama gini dengan tangan cuy Kakak adik mereka mungkin ya cuy Ini naik motor Mobil ini cuy Wah, ini mobilnya Diamond cuy Mobil kaya ini Mobil orang kaya ya Oke cuy Kita langsung naik ya cuy Oke Kenapa pada lari Kenapa pada lari Eh itu kenapa pada lari cuy Pak, kenapa pada lari pak Gak tau aku cuy tuh Kenapa pada lari sih cuy Gak tau lagi deh Yaudah deh Ayo langsung cuy Awas, awas, awas Awas pak Aku ingin bertemu Ini markas Ultraman Hikari Jauh banget ini cuy Aku harus pake trik ini lagi cuy Jauh markas Ultraman Hikari ya cuy Gak main ini Oh Aku akan coba lewat jalur ini gimana teman-teman Kita lewat jalur ini Emang bisa Bisa Ayo kita lewat jalur ini aja teman-teman Oke ya Kita akan lewat jalur ini aja cuy Biar mempercepat ya cuy Jadi kita akan lewat sini Nah, nah, nah Sini-sini kan Nah Bagus Oke kita akan lewat jalur ini cuy Udah siap Dalam hitungan 3, 2, 1 Kita akan memasuki portal Kajaipan Portal Kajaipan Yang betul kamu ribut Betul Caps Lock Caps Lock Caps Lock Waduh cuy Masih belum terkedali ternyata cuy Wih jangan ke kotak Oh, sini bisa kayaknya Iya cuy, sini bisa cuy Ayo Ayo gak usah lewat jalur itu cuy Oh ini markas Huma Apa markas Hikari-nya pindah cuy Nah, ini kita kemana dulu cuy Oh, ke teleportasi apa Oke, kesini Wah, bintang keempat kita Bintang keempat kita cuy Bintang keempat kita ya cuy Tapi gak apa-apa Kita masih bisa selamat cuy Dari bintang keempat Bentar cuy Ini sulit cuy Ini agak sulit ya Gak mau dia di ini Ini di atas ya Waduh Waduh pada guling semua cuy Lari teman-teman Lari teman-teman Time stop Waduh pada guling semua cuy Wah, GTA aku nge-lag cuy Wah, GTA aku nge-lag cuy Kita memakai jurus ini nge-lag ya GTA aku cuy Rasakan kalian para ultraman Ikuti jalan Oh, disitu Oke, kita turun Selamat ada koat 3 Selamat anda kena prank Saat sampai di markas Ultraman Hikari Sedang sibuk Karena sedang membuat senjata terhebat Sampai sibuknya Ultraman Hikari tidak tahu Kalau ultraman trisekuat telah tiba Ultraman Hikari Apa benar ultraman emas mengalahkan kakakku Kata ultraman ribut Diamond Wah, Diamond Kakakmu gak kalah Tapi pingsan Tuh, dengar Nah, ultraman Hikari Ultraman emas itu kuat kan Iya, kuat banget Setara dengan ultraman king Masih kuat aku Setara dengan guru Noah Kata ultraman ribut Diamond Wah, wah, wah Bagaimana kalau kita latihan bersama ultraman emas Jangan Dia ultraman yang berbahaya Kalian masih kecil Ayo lari Waduh raka cuy Dasar anak-anak Pergi ke desa 7-Eleven Baiklah Aku akan pergi ke desa 7-Eleven cuy Wow, sekarang kita pakai titas apa? Oh, enggak Oke cuy, kita akan pergi ke desa 7-Eleven ya cuy Kita naik ini cuy Mobil putih ya Oh, jangan-jangan naik itu aja deh Naik ini bisa gak cuy Ini mobilnya keren cuy Bisa gak sih Oke, kita akan coba naik ini bisa gak Untuk berapa orang Dadah, aku tinggal ya Wari budasor kamu Ntar kalian nyusul aja Wah, kita naik bus cuy Kita naik bus cuy Keren Oke, kita lewat sini Ini bus India kayaknya cuy Gak tau ya Ini kayaknya bus India sih cuy Oke, kanan dulu Kanan dulu Oke, kanan dulu Oke, udah ke kanan Kita ke bawah dulu Eh, gak bisa Oke, kita ke kanan dulu cuy Hap Oke, hap Oke, udah Naik Oh, itu-itu Tepatnya cuy Tepatnya cuy Wah, kita langsung Throw bus cuy Turun Turun ribut Gak mau turun si ribut cuy ya Keenakan dia naik bus India Oke cuy, kita naik ke atas cuy Ini ruangan apa Enggak tau ya cuy Oh, ini ruangan apa cuy Nah, naik ribut Bagus ribut Oke Oke Eh, ini Oh Ya ampun Pantesan naik ke atas Gak bisa Bisa cuy Ada itunya ternyata Nah, sekarang gimana Udah bisa belum Oh Oke Wah Jadi ini desanya Tiba-tiba Drax Zagy Datang Woy, anak kecil Jauh di tempat ini Kata Drax Zagy ya cuy Ini Drax Zagy Hati-hati kawan-kawan Kenapa kalian ada di sini Anak kecil Udah gede di belakang anak kecil ya cuy Dimana Ultraman emas ha Aku ingin melawannya Kalahkan aku dulu Dan akan aku beritahu Dimana Ultraman emas Ayo kita kalahkan teman-teman Udah lama gak Melawan musuh kuat ini Kekuatan kebijaksanaan Ayo Kalahkan Drax Zagy Oke, Kak Drax Zagy Wah Mainnya curang cuy Berannya kayak gini ya Ultraman ya cuy Udah tradisi cuy Ultraman sukanya kayak gini cuy Bersama-sama ya Sini kamu Drax Zagy Aku udah gak lemah ya Aku gak lega lemah Kayak kakakku dulu Seris 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 Seracos Seris Seris Seracos Woy Apa itu cuy Itu Taiga kenapa cuy Seris 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 Seracos Seris Seris Wow udah kalah dia cuy Kita menang Kalian kuat juga ya Ternyata Baiklah Akanku beritahu Akhirnya Yeay Ultraman emas Ada di gunung titanium 74 Itu adalah gunung keren Kata Drax Zagy Makasih ya Pak Jangan panggil aku Pak Aku adalah Ultraman jahat Kata Drax Zagy cuy Cepat pergi Atau kalian akanku habisi Wah Marah dia cuy Oke oke Makasih ya Pak Drax Zagy Pergi ke gunung titanium Oke cuy Kita langsung teleportasi aja cuy Kita akan menghemat space kita cuy Kita harus teleportasi cuy Gunung titanium itu jauh banget loh cuy Ini jauh banget Kapten Ibikura Teleportasikan kami Ibikura Access created Teleportasi Oke kita langsung Itu dia cuy Itu dia Ultramannya cuy Baiklah cuy Langsung aja cuy Saat sampai disana Ternyata Ultraman emas Sedang bersama Yero Wah Kak Zero Oh Kak Zero Kata Ultraman Rebut Diamond Wah anak-anak Ngapain kesini Aku Ultraman Rebut Diamond Ingin menantang Ultraman emas Kata Ultraman Rebut Diamond Yang katanya lebih kuat dari kakakku Oh Jadi kau adiknya Ultraman Rebut ya Aku adiknya Dan aku akan berlawanmu Ultraman emas Oke Explosion Nuklir Jangan kakak Wow Meledak cuy Diledakkan ya Semua Ultraman pun Pingsan Hanya tersisa Ultraman Rebut Waduh Pingsan semua cuy Beraninya kau Kalahkan Ultraman Rebut Aduh Isi cuy lawan Ultraman Rebut ya Isi cuy lawan Ultraman Rebut Waduh udah kalah cuy Cepet banget ya Hei nak Kemampuanmu sudah bagus Tapi kau harus banyak berlatih lagi nak Kata Ultraman emas ya Oke oke Ultraman Rebut Diamond Pingsan Wah sakit itu cuy Dan akhirnya Ultraman emas Membawa semua Ultraman Wah keren nih cuy Kekuatannya cuy Swash Wey Ke rumah sakit Ultra Karena perbuatannya Pada pingsan cuy Tamat Yaudah cuy gitu aja Jangan lupa Tengokan saat kalian Sari-sari kalian Biar cuy Lugur banget Teman-teman ya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya ya cuy Dadah Dadah selamat menikmati selamat menikmati